Pemirsa frame kacamata dari bahan plastik atau fiber mungkin sudah biasa. Nah bagaimana kalau frame kacamata terbuat dari tulang sapi? Berikut liputannya. Memanfaatkan limbah tulang sapi dan tanduk domba, Taufik Muharam dan ayahnya Njang Sopandi membuat kacamata unik berbahan baku tulang. Nah ide awal terbentuknya kacamata ini, karena saya melihat sekarang ini banyak limbah yang terbuang. Saya melihat ada produk yang terbuat dari bahan tulang. Nah kenapa? Saya juga enggak bikin produk yang berbahan dari tulang. Nah terbentuklah kacamata ini. Saya melihat kacamata itu karena setiap orang itu pasti menggunakan kacamata, baik kacamata gaya maupun kacamata untuk baca. Sejak September 2016 lalu, Taufik mulai menekuni usaha barunya membuat kacamata. Nah tanduk dan tulang ini adalah bahan baku utama untuk membuat kacamata. Untuk tulang sapi sendiri ini diambil dari limbah tukang bakso. Nah dari sini masih ada beberapa proses lagi, yaitu termasuk pemotongan tulang, lalu pembuat pola, sampai perebusan, dan sampai nantinya jadi kacamata. Untuk memudahkan proses selanjutnya, tulang-tulang yang dipilih adalah tulang yang ukurannya cukup besar dan kondisinya tidak keropos. Pertama-tama, tulang sapi dipotong terlebih dahulu menggunakan gergaji, kemudian dibuat pola sesuai dengan model yang diinginkan. Setelah itu, tulang direbus menggunakan kapur selama kurang lebih 2 jam untuk menghilangkan bau amis. Baru kemudian dihaluskan dan disetting, mulai dari pemasangan batang sampai lensa. Yang sulit itu cari bahan. Cari bahan saja ya, kan tidak semua tulang bisa dibikin ini. Hampir semua proses pembuatan di sini menggunakan tenaga manual, termasuk ukiran untuk batang kacamata. Dalam satu bulan, biasanya Taufik dan ayahnya bisa membuat 10 buah kacamata yang dibanderol mulai dari 600 ribu sampai 1 juta rupiah. Nah ini kacamata, mata kucing. Siapa sangka dari limbah-limbah yang tidak terpakai tadi dengan ide kreatif dan juga kesubuhan bisa menghasilkan kacamata yang cantik seperti ini? Sati Astriani, Bandung.